Terima kasih telah menonton! Ya udah deh, gue siap-siap dulu. Eh bentar bentar, ngomong-ngomong kunci motor tadi gue taruh mana ya? Oh iya gue lupa, gue taruh di meja makan. Kedingan gue abis makan. Mudah-mudahan aja gak hujan deh. Soalnya kan gue bete banget di rumah. Udah lama gue gak nongkrong. Jadi siapa tau kalo gue ketemu sama temen-temen gue, gue bisa happy lagi. Ngemikirin cicilan yang daripada gue di rumah terus bete. Mikirin ini lah, mikirin itu lah. Hah, pokoknya bikin sayap kepala. Pusing, bikin stres juga. Yaudah deh gue cabut. Malam Neng. Maaf, abang siapa ya? Begini Neng, saya udah perlu sama Neng. Ada yang harus diberesin malam ini juga. Ada perlu apa ya bang? Aduh bang, udah telat banget ini. Gue udah janjian sama temen-temen gue. Besok aja ya. Begini Neng. Saya mau nagih motor ini. Soalnya Neng udah 4 bulan. Gak ada pemasukan. Ke kantor. Gimana nih Neng? Mau dilanjut apa enggak? Aduh bang. Jangan sekarang deh bang. Soalnya kan saya masih perlu motor ini. Wah gak bisa Neng. Soalnya harus hari ini juga. Saya ada laporannya ke kantor. Ya bang. Jangan sekarang ya bang. Saya minta maaf banget. Jadi mohon pengertian dari abang ya. Gak bisa gitu Neng. Soalnya kecuali Neng mau bayar dulu. Sebulan dulu juga gak apa-apa. Gimana ya bang? Itu dia permasalahannya bang. Jadi satu bulan ya bang? Iya Neng. Kalau Neng punya uang satu bulan. Biarin motor saya bebasin lah. Yang penting saya ada laporannya ke kantor. Oh gitu ya. Ya itu dia bang masalahnya. Saya bener-bener gak ada duit bang sekarang. Gak bisa kayak gitu Neng. Saya tuh hari ini harus ada laporan ke kantor. Ya udah. Mendingan motor saya tarik aja. Gimana? Ya jangan gitu dong bang. Tadi kan saya udah bener-bener bilang kalo saya gak ada duit. Makanya saya minta keringanan. Ya kan saya juga punya mandat dari kantor. Saya harus tarik motor ini. Kalo Neng gak bisa bayar satu bulan. Jangan dong bang. Udah sekarang saya tarik aja. Jangan main tarik dong bang. Sembarangan aja. Oke. Mending gini aja bang. Kita obrolin baik-baik aja bang. Gimana? Maksudnya? Gimana kalo kita ngopi-ngopi dulu bang di dalam? Siapa tau kan kalo kita ngopi-ngopi ketemu solusinya. Terus? Kalo udah selesai ngopi-ngopi? Ada pembayarannya gak? Yaudah itu gampang. Ntar aja. Yang penting sekarang kita ngopi-ngopi dulu. Bukan apa-apa Neng. Sekarang tuh udah malem. Besok saya kan harus ada laporannya ke kantor. Yaudah kalo gitu kita masuk aja yuk. Obrolin baik-baik di dalam. Gimana? Yaudah. Neng, Neng. Bentar Neng. Apa lagi sih bang? Ngomong-ngomong. Di rumah Neng. Ada siapa? Ada suaminya Neng. Gak ada siapa-siapa. Suami-suami. Gue belum nikah. Ini motor kan atas nama gue. Wah. Oh. Yaudah lah. Berarti. Saya ngopinya disini aja Neng. Bukan apa-apa Neng. Gak enak kan. Saya ngeri sama tetangga takut ada yang tau. Emangnya kenapa kalo tetangga tau? Ya gak apa-apa Neng. Saya takut aja. Gak enak. Ya kan abang cuma bertamu. Tapi yaudah deh. Kalo emang mau ngopinya disini. Yaudah. Abang tunggu sini aja. Biar gue yang masuk. Yaudah. Saya tunggu sini. Waduh. Berani juga tuh cewek. Tinggal sendirian. Udah kanan kiri. Rumahnya kebon doang lagi. Gila. Aduh. Kalo sampe. Gue di dalem. Jika gak pake tau. Bisa berabe gue nih. Disangka gue ngapa-ngapain ntar. Aduh. Gimana caranya ya. Gue bilang sama orang motor. Gue emang bener-bener lagi gak ada duit. Tawanya. Gue harus cari ide. Biar motor gue gak ditarik malam ini juga. Apapun. Gue bakal lakuin. Supaya itu orang pergi. Aduh. Aduh. Tapi gimana ya. Ayo dong. Tolong ih. Kayaknya itu orang gampang deh kalo gue rayu-rayu. Keliatan dari tampangnya. Pokoknya. Pokoknya gue harus bisa menghalalkan semua cara. Supaya itu motor tetep sama gue. Biar gak ditarik tuh sama itu orang. Bentar ya bang. Akhirnya lagi dimasak dulu. Oh iya neng. Oh iya bang. Ngomong-ngomong abang udah nikah belum ya? Belom neng. Saya masih hidup sendiri kok. Belum nikah. Oh sama dong. Saya juga gak ada suami. Tapi saya pernah nikah sih bang. Cuman ya gitu deh udah cerai. Oh berarti neng jahat gak dong? Ya bisa dibilang gitu. Makanya bang. Saya tuh pusing. Mikirin tajuan motor. Tajuan listrik. Tajuan air. Terus. Buat hidup sehari-hari. Saya juga mikirin kan. Mikirin sendiri. Makanya bang. Saya minta pengertian ke abang. Ya. Mungkin tahun sendiri. Kalau saya hidup sendiri kayak gini. Mikirin apa-apa sendiri. Tiap hari tuh saya harus mikirin. Kemana ya cari duit. Oh gitu ya neng. Sedih banget kehidupan neng. Apa-apa neng sendiri. Kalau saya mah neng. Belum tentu sekuat neng. Ya gitu bang. Makanya. Sekarang saya minta pengertian abang. Gimana? Aduh. Gimana neng ya. Bukan apa-apa. Besok. Saya harus ada laporannya ke kantor. Aduh. Saya harus cari alasan apa ya ke kantor besok. Gini aja deh bang. Kalau abang bisa bantuin saya. Kebebasin motor nggak ditarik. Saya janji deh bang. Kalau saya bakal nurutin semua permintaan abang. Gimana? Yang bener nih neng. Neng bakalan ngasih apa yang abang minta. Ya bang bener. Ya udah. Abang minta itu. Pokoknya tenang aja. Ya udah yuk. Emang neng tau apa itu? Ya tau lah bang. Apa yang ada di pikiran abang. Pasar. Emang janda mah. Tau aja pikiran. Tapi bang. Mau dimana? Ya. Kan disini mah neng yang tau. Tempatnya dimana. Gimana kalau disitu bang? Waduh. Neng. Gak apa-apa deh semak-semak kayak gitu. Bukan apa-apa. Nanti tetangga-tetangga gimana ya. Tau gak? Udah bang. Nurut aja. Gak ada yang tau. Pokoknya tenang aja. Yuk disitu. Udah ayo. Eh tunggu dulu bang. Apa lagi nih? Tapi beneran kan bang. Kalo motornya gak ditarik. Iya. Motor gak akan saya tarik kok. Tapi. Neng janji ya. Setelah ini. Ya bantu-bantu abang lah. Bayar sebulan-sebulan kek. Buat laporan ke kantor. Bantu abang. Ya bang. Tenang aja. Tak penting. Malas ini mau beramat. Oke. Neng janji ya. Bantu abang. Hai 먹고 dirimu. Bantu abang. Kanin. Ma10an. Bul Vari testa. Bantu abang. ProENT可以ra es gitter. Terima kasih.